Symposium Nasional Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi turut diwarnanya sejumlah agenda, diantaranya FSTPT Award. Mengusung tema Transportation, Resilience for Indonesian Future, FSTPT Award turut diikuti 153 perguruan tinggi, baik negeri dan swasta, dengan 256 makala yang terdaftar. Total sebanyak 156 makala dipresentasikan dalam sesi paralelnya. Ketua Simnas FSTPT 27, yang juga menjabat Ketua LPPM USM, Prof. Dr. Insinyur Mujia Stuti Hanjani MT, menyatakan kegiatan FSTPT Award ini, menegaskan peran USM dalam mendukung riset dan inovasi di bidang transportasi demi tercapainya sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masa depan Indonesia. Kita menemukan kegiatan FSTPT Award ini menegaskan peran USM dalam mendukung riset dan inovasi di bidang transportasi demi tercapainya sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masa depan Indonesia. Simposium Nasional FSTPT ke-27 ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang seperti Akademisi, Dinas Perhubungan, BUMN, dan Pemerintah. Zilal Akbar Mustakbal, mahasiswa dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, berhasil meraih juara satu Best Presenter untuk Jenjang Sercana. Kalau saya pribadi mengangkat permasalahan lalu lintas, di mana dari pertinensi bidang kami menghasilkan output yaitu pembangunan flyover, seperti itu. Jujur perasaan ini senang dan Alhamdulillah dapatkan penghargaan ini dan penghargaan ini saya persembahkan untuk teman-teman saya dan dosen pembimbing maupun kampus dari paketnya Tegal. Dari Semaranjau, Tengah, Tim Liputan, SMTV untuk UNAS TV.